Intro Terjadinya konflik antara Ansor dengan PKI Yaitu BTI dan pemuda rakyat di Gediri dan di Jawa Timur Pada umumnya itu telah sampai ke pusat pemerintahan di Jakarta Sehingga suatu ketika Yaya Haji Dham Khalid dalam sidang kabinet Dilaporkan Aidit kepada Presiden Bahwa Ansor di Gediri menghambat pelaksanaan Ren Reform Menjadi musuh rakyat dan musuh petani dan bertindak kontra revolusi Bahkan Dhan Aidit kemudian mengusulkan agar GP Ansor dibubarkan Dalam kesempatan itu Yaya Haji Dham Khalid menjelaskan duduk persoalannya Bahwa selama ini BTI melakukan aksi sepihak Yang dengan tidak sah menduduki tanah orang lain Rakyat bersama pemuda Ansor Hanya melawan karena mempertahankan haknya Kemudian di hadapan Presiden dan Aidit Yaya Haji Dham Khalid yang dikenal lembut itu Dengan tegas mengatakan Kalau Ansor ditampar oleh BTI Maka haram hukumnya bagi saya Untuk melarang membalasnya Ansor tidak bisa dibubarkan Justru BTI yang harus dibubarkan Karena aksi sepihak melanggar hukum Mendengar keterangan NU yang tegas itu DN Aidit terdiam dan Presiden memahami Duduk persoalannya Kemampuan NU memberikan argumen itu Tentu mendapat apresiasi dari partai-partai lain Yang selama ini takut menghadapi PKI Dan tidak berani tegas di hadapan Presiden Bahkan setelah itu Secara demonstratif Pada tahun 1964 Yaya Haji Dham Khalid kemudian datang ke Belitar Dan ke Diri Tempat terjadinya berbagai konflik agraria Untuk mendeklarasikan berdirinya Barisan Ansor Serbaguna Atau Banser Guna melindungi ulama dan menghadapi Berbagai provokasi PKI Bahkan setelah itu Para pimpinan Banser ke Diri Dipanggil ke Jakarta Dan dengan didampingi PPGB Ansor Serta pimpinan BPNU Menemui Ketua Badan Pusat Intelijen Yang diketuahi oleh Suban Rio Yang mengingatkan agar Ansor Ikut menjaga ketenangan dan tidak terlalu agresif Dalam menghadapi PKI Dengan tegas Suban Rio mengingatkan Di bidang Intelijen Saudara-saudara kalah dengan PKI Orang PKI tahu Dimana saudara sekarang sedang berada Bahkan tahu Dimana Pak Itehem Holid Dan tokoh-tokoh lainnya berada Tetapi saudara dan tokoh NU Tidak tahu dimana DN Aidit berada Saudara harus mengerti hal ini Tidak lama setelah itu Sekerumpulan pemuda rakyat BTI Serta Gerwani Menduduki tanah milik muslimat NU Yang terletak di tengah kota Surabaya Tanah milik muslimat NU itu Langsung dipagari dan dipasang bendera PKI Gerwani Dan Nevan PKI lainnya Keberanian PKI ini tumbuh Karena wali kota Surabaya saat itu Dr. Satrio Adalah pilihan PKI Sehingga menjadi pembela PKI yang gigi Tetapi pemuda Ansor tidak takut Dengan wali kota dan PKI Lalu bendera itu dicabuti oleh Ansor Diganti dengan bendera NU Besoknya PKI sudah mencabuti bendera NU Dan memasang lagi bendera PKI Ansor Jawa Timur khususnya Surabaya Digerakkan oleh PPGB Ansor Antara lain Kiai Yusuf Hasim Dan Haji Khalid Mawardi Untuk merebut kembali tanah muslimat tersebut Akhirnya dengan mengorbankan semangat jihad Dikerahkan umat Islam sekota Surabaya Untuk merebut kembali tanah tersebut Yang sudah dijaga oleh gerombolan PKI Sehingga terjadi bentrokan keras Banyak anggota PKI terluka Dan yang lainnya melarikan diri Sehingga tidak berani menduduki tanah muslimat NU itu kembali Di atas tanah tersebut Kemudian didirikan sekolah dan rumah sakit Islam Surabaya Milik danatun ulama Kejadian-kejadian itu rupanya dilaporkan PKI Jawa Timur Kepada CC PKI di Jakarta Sehingga tidak lama kemudian Kiai Yusuf Hasim Dan Haji Khalid Mawardi Selaku pimpinan pusat ansur dipanggil oleh ketua PBI Atau badan intelijen Dan sekaligus wakil perdana menteri Doktor Subandrio Khalid Mawardi dan Yusuf Hasim Langsung dimarahi Karena dituduh membuat keributan dengan pemuda rakyat Lalu menyerangkan ansur Agar menyerahkan tanah itu kembali kepada PKI Dengan tegas Khalid Mawardi mengatakan Bukan kami pak yang membuat keributan Tetapi orang-orang PKI Yaitu BTI dan pemuda rakyat Mereka yang menduduki tanah kami Kami juga tidak akan menyerahkan tanah itu pada PKI Karena tanah ini jelas-jelas milik muslimat NU Maka harus tetap menjadi milik muslimat Dan ansur akan siap mempertahankan tanah itu Sampai kapanpun Tidak akan membiarkan tanah tersebut direbut oleh PKI Karena ansur tetap teguh dalam pendiriannya Akhirnya Subandrio tidak lagi memaksakan kehendaknya Menuruti permintaan PKI Ini menunjukkan Bahwa PKI di bawah sudah kesulitan Menghadapi GP ansur Sehingga perlu menggunakan kekuasaan di pusat Baik dari kalangan CC PKI sendiri Maupun kalangan pemerintahan Kepada para menteri Kepada-kepada intelijen Bahkan kepada presiden sendiri Di sisi lain Peristiwa ini menunjukkan bahwa PKI lebih berhasil Mempengaruhi kebijakan pemerintah Dari jenjang yang paling bawah Hingga paling tinggi Tingkat presiden Dukungan Subandrio semacam itu Bernilai sangat penting bagi PKI Karena dia merupakan orang terpenting kedua setelah Bung Karno Mengingat jabatannya sebagai wakil perdana menteri Sekaligus menteri luar negeri Dan ketua badan pusat intelijen Karena rasa simpatinya yang begitu tinggi kepada PKI Maka kalangan NU terutama G.H.I.D.M.Holid Dalam otobiokrafinya Menggolongkan Subandrio itu sebagai PKI Padahal Subandrio menolak digolongkan sebagai PKI Dia mengaku sebagai aktivis PSI Saya menyalurkan hobi diskusi saat mahasiswa Saya masuk PSI Hanya dalam waktu beberapa bulan saja Pada tahun 1940 Saya sudah menjadi wakil ketua PSI Tetapi rupanya Kalangan NU tidak mau melihat alasan semacam itu Yang jelas Subandrio selama berkuasa Selalu membela dan melindungi Dan juga menganak emaskan PKI Maka secara politik NU Menggolongkan Subandrio sebagai PKI Dan menyikapinya sebagai Partai Komunis Indonesia Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua Dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh